Memasuki pekan ketiga PSBB Transisi di DKI Jakarta, pengguna transportasi publik seperti kereta komputer lain kian meningkat. PT Kereta Komputer Indonesia mencatat jumlah penumpang hari ini bertambah 12% dibandingkan minggu lalu. Selengkapnya akan disampaikan Marcelina Tumundo langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Marcel, bagaimanakah kondisi terkini di Stasiun Manggarai? Terima kasih. Bahwa untuk hari ini terdapat peningkatan jumlah penumpang sebesar 12% dibandingkan dengan minggu lalu menjadi sebanyak 160.946 orang penumpang pada hari ini hanya sampai jam 11 siang tadi. Artinya kalau ditotal dengan sore hari sampai dengan malam nanti, ini jumlah penumpang pada hari ini sudah bertambah dari jam 11 siang tadi. Dan kemudian untuk di PSBB Pekan Ketiga atau PSBB Transisi Pekan Ketiga yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta ini, dari pihak PT KCI masih terus menerapkan adanya protokol kesehatan di sejumlah baik di dalam stasiun ataupun di dalam gerbong. Dan untuk memastikan agar protokol kesehatan ini dapat diterapkan dengan baik, apabila kita mengacu pada surat edaran gugus tugas nomor 8 tahun 2020, sebenarnya mulai hari ini sudah diterapkan adanya pembagian shift atau jam kerja untuk karyawan, baik itu di instansi pemerintahan, swasta, BUMN maupun BUMD. Kalau dari pantauan kami bagaimana kemudian dampaknya terhadap kepadatan yang berada di KRL sampai dengan saat ini masih cukup ramai ataupun bahkan mengacu pada data tadi ada peningkatan jumlah penumpang dan kemudian dari pihak PT KCI juga masih melakukan evaluasi apakah adanya pembagian shift kerja ini sudah berdampak pada terurainya kepadatan di KRL. Zilvia Marsel, kemudian apa antisipasi dari pihak PT KCI terkait dengan peningkatan jumlah penumpang untuk memastikan protokol kesehatan tetap diterapkan? Untuk mengurai kepadatan penumpang agar di stasiun ataupun di kereta ini bisa diterapkan protokol kesehatan dengan baik, pihak PT KCI ini sudah berkoordinasi dan mendapatkan bantuan dari pihak Pemprov DKI maupun BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan adanya 50 bus yang disediakan pada pagi hari dari sejumlah stasiun seperti stasiun Bogor, Celebut, Bojonggede, serta Tambun dan juga Cikarang. Hal ini tentunya agar bus-bus tersebut bisa menjadi alternatif transportasi umum selain dari adanya KRL. Bus tersebut beroperasi atau berangkat dari stasiun-stasiun tersebut pada pukul 5.30 dan 7.30 pagi dan diberikan layanan secara gratis. Selain adanya bantuan bus, dari pihak PT KCI juga masih terus menerapkan pembatasan operasionalnya seperti untuk penumpang lansia atau di atas 60 tahun ini hanya bisa menaiki KRL di luar jam sibuk atau pukul 10.00 sampai 14.00 kemudian begitu juga dengan penumpang yang biasa membawa barang-barang banyak seperti para pedagang. Selain itu untuk penerapan protokol sehatan di sejumlah titik ataupun di stasiun ini juga masih terus diterapkan protokol standar seperti wajib pasker, pengukuran suhu tubuh serta imbauan untuk menjaga physical distancing. Demikian Zylvia kembali ke Anda. Marcelina Temunda melaporkan langsung dari stasiun Manggarai, Jakarta.